Balik di PSR, kali ini kita akan nge-review film Jurassic World Dominion Oke, singkat aja Jurassic World Dominion ini basically sequel dari yang film keduanya sekaligus jadi kulminasi dari Jurassic Park franchise, triologi Jurassic Park jadi memanggil kembali trio Jurassic Park karakter dan trio Jurassic World of course ya nostalgia lah ya, kayak No Way Home ekspetasi gue cukup tinggi, tapi sayangnya filmnya agak-agak gitu cuma fanservice aja untuk para pencinta dinosaurus tapi as a movie standalone, this is very sucks in a way sucksnya dimana plot gak jelas bukannya mau mengkongklusi atau membuat menjadi resolusi dari segala macem Jurassic World ya in the trilogy, malah ngebangun plot baru, nyeritain karakter baru terus plotnya juga gak jelas, ini mau dibawa kemana, ini mau kemana nih gitu ya frantic deh gitu, all over the place, parah banget bahkan sampe akhir pun juga kayak, what the hell, ini banyak banget yang bisa dikulik yang belum selesai kenapa lu malah fokus kesini gitu everything gitu, itu yang bikin parah banget nostalgia-nya gimana? Parah, nostalgia-nya sih pasti dapet banget Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, disini sih semuanya homemates banget gitu dari kejadian ketemu giganotosaurus, kayak kelihatan Jurassic Park 2 pas Ian Malcolm ngelawan T-rex atau Alan Grant dengan topinya, ngeliat Spinosaurus juga, terus juga banyak homemates-homemates lah gitu pas Raptor juga, Raptor itu kan di Jurassic Park 3 kan, waktu mau kabur tiba-tiba ada Raptor gitu terus dikombin sama ya si karakter si Owen-nya gitu anyway secara nostalgia karakter sih dapet banget terus CGI-nya juga much better ya kayaknya, tapi ya gak banyak dinosaurus-dinosaurus software gue yang muncul disini disini cuma kayak highlighting the score of dinosaurus, kayak Spino, Giganoto, T-rex, terus Raptor all over again gitu Mosasaurus juga muncul cuma di awal doang gitu jadi, well, ya oke lah gitu, the CGI improvement lah gitu meskipun gue lebih suka Jurassic Park ya, yang pake robot tapi gue gak tau gue belom-belom-belom di sini, apakah ini juga pake robot dan CGI dalam waktu bersamaan atau CGI aja gitu and then, dari sisi horornya, sisi thrilling-nya, tidak seperti Jurassic Park sadly to say, disini cuma keseruannya aja, blockbuster feeling-nya aja kalau Jurassic Park kan bener-bener thrilling banget tuh, tegang banget gitu disini sih enggak contoh Jurassic Park yang tegang tuh apa? ketika di dalam mobil, di dalam van, T-rex ngeliat, maju satu-satu, pelan-pelan jalan disini ya enggak gitu, kayak yaudah gitu lebih seru ngeliatnya aja gitu, tapi gak se-thrilling itu basic banget kalau ada thrilling momennya tapi kalau keseruan momennya menurut gue scene favorit gue adalah di kejar-kejaran sama Raptor waktu di kota apa, gue lupa namanya kotanya di kota-kota itulah pokoknya deh, kota yang pas dia mau nyari anaknya mau nyari siapa sih penyelundup-penyelundup gitu terus di kejar Raptor yang bisa dilatih untuk ngebunuh gitu itu seru banget, thrilling banget pas kejaran-kejaran motor gitu bener-bener ngerasa kayak ini kalau Fast and Furious versi dinosaurus kayak begini kali ya salah satu scene favorit gue juga adalah ketika semuanya ngumpul, terus benter antara satu sama lain lu gak gendong Raptor? hah lu ngelatih Raptor? itu lucu-lucu banget gitu sarkastik-sarkastik gitu lu lajari mana? apa? lu dari sini, kayak Alan Grant tuh bener-bener kayak old school people aja gitu loh gak ngerti tentang dunia kekinihan gitu dan gak mau tau gitu makanya kayak ngerasa apaan sih lu anak muda tenggel gitu-gitu sedangkan kayak Owen and the gangnya kayak respect-respect-respect gitu dan di pairingnya juga sama karakter masing-masing lagi sama Owen sama si Alan Grant Ellie Settler sama si ini juga karakter ceweknya, gue lupa namanya siapa saking gak memorablenya anyway, kemudian ini juga impact ke vilainnya vilainnya ya ampun maksudnya ngerti sih biar connect sih karakter dari Jurassic Park pertama dimunculin disini as a vilain tapi ternyata gue gak ngerti kenapa vilainnya kayak begini ya pelin-pelan, ngeri juga enggak gitu jadi kayak gak jelas gitu I don't know why kenapa gitu dan ekspetasi gue di first act tuh cukup tinggi karena bener-bener nunjukin the world dunia nih kayak begini nih ketika dinosaurus mengasai dunia di negara mana, negara mana tiba-tiba di negara ini ada adu dinosaurus, penyelundupan breeding ilegal itu kan bagus ya, gue kayak anjir ini bener-bener baru nih world nih dunia nih, level dunia kayak gini gak, dinosaurus lucu sih dinosaurus di kayak adu ayam gitu judi ayam tapi judinya dinosaurus gitu lucu banget dan menurut gue ya kayak begini gitu terus ada kriminal-kriminal yang memang jual senjata tapi based on dinosaurus ya kayak begini gue expect tapi ternyata cuma asal lewat ya again, sublotnya kebanyakan jadi cuma asal lewat, mau gak mau tapi menurut gue ini caranya Jurassic franchise untuk bisa milking sih I believe that abis ini bakal banyak spin-off-spin-off atau world building lagi antas series entah apa yang ngeceritain suplot-suplot tadi turunannya gitu bahkan karakter si anaknya juga belum jelas kan maksudnya mau dibawa kemana gitu dan akan jadi apa nih after this nih gitu researchnya mana ngomongin soal belalang yang bakal menghancurkan ekosistem ya fokusnya kemana nih gitu the world yang suffered ketika dinosaurus apa ada perusahaan yang mau ganggu ekosistem supaya lu harus trust sama gue jadi membingungkan sekali sangat membingungkan Jurassic World ini so paling itu aja kali ya bumbu-bumbu nostalgianya juga secara musik Jurassic Teamnya juga gue ngeliat sedikit dan disampaikan dengan apa tuh istilahnya tidak emosional kalau dulu kan Jurassic World pertama wah pas lagi show off Jurassic Team Parknya tuh nah itu bener-bener emosional banget ngingetin gue Jurassic Park pertama disini kayak munculnya di pas scene yang gak emosional jadi kayak ya yaudah lah yaudah gitu bahkan final battle-nya juga gitu ketika tiga bertiga gitu 3-way Jurassic Park 3 Jurassic Park franchise gitu T-Rex ya dimana-mana muncul terus ada Giganotosaurus mengingatkan gue dengan Dino Crisis 2 ya gitu tapi ya battle-nya kayak yaudahlah gini doang gak ada gue expect Alan Grant ketemu sama T-Rex atau Ian Malcolm ketemu T-Rex tuh dari something new yang tersimulus gitu tapi cuma gitu doang gitu ya ampun Giganoto juga karena mungkin gue gak tau pernah muncul di film-film live action gak ya tapi karena gue main Dino Crisis 2 jadi tuh ngerasa emosional aja gitu akhirnya dibuat live action juga nih gitu Spinosaurus-nya juga biasa aja lah gitu sisanya gue tidak melihat lagi sih ada yang oke tapi as a movie untuk nostalgia ini no way home banget lah gitu no way home banget lu berasa excited banget well itu aja nilai gue untuk Jurassic World Dominion ini adalah 7 per 10 thank you udah nonton supaya bisa komen dan subscribe RKT play it don't stop just rewards cut